hai 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 Baik, setelah dapat berbarang, alhamdulillah konsumen masih yakin makan di WPF, tidak ada pelakuan nanti untuk mengkonsumsi makanan yang akan di WPF dan bertambah alhamdulillah, Pak. Apa himpa mantap, Pak? Bagi teman-teman usaha yang lain, segera ada tar buat sendiri di Jakarta. Alhamdulillah. Nah ini dalam rangka sosialisasi, baiklah cara nasional. Sudah ada mencapai 10 ribu sertifikat halal. di Kabupaten Masahari. Pemusaha UMKM, pemerintah menggratiskan sertifikat halal ini. Mengajak dan menghimbau kepada seluruh pelaku usaha agar segera membuat sertifikat halal pada produk dan usahanya. Mengingat tanggal 18 Oktober tinggal beberapa bulan lagi. Dan oleh karena itu, kuota sertifikat halal gratis ini juga tinggal sedikit. Kalau menurut informasi dari BPJ HP tadi, petugas yang ikut serta ke lapangan dan tinggi kita, sudah mencapai 10 ribu sertifikat halal yang tersebar di Kabupaten Masahari ini kepada pelaku UMKM. Mereka yang langsung mengupdate perkembangan sirkulasi sertifikasi halal ini kepada pengusaha. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat. Di Kabupaten Masahari yang pertama, para konsumen harus betul-betul melihat produk yang dijual belikan oleh para pedagang. Yang kedua, kepada para pengusaha, pelaku usaha, kita harapkan, supaya segera mengurus sertifikasi halal ini untuk memastikan produk-produk yang dijual ini sudah ada kehalalannya. Kalau kita mengacu kepada Aturan Pemerintah Undang-Undang No. 33 tahun 2014, bahwa jelas di situ ada sangsinya para pelaku usaha. Yang pertama, kita lihat sangsinya para pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halalnya adalah sangsi administrasi. Aturan Pemerintah Undang-Undang No. 34 tahun 2014 ini masih ada ruang kepada para pelaku usaha dan para pedagang untuk memiliki sertifikat halal yang secara gratis. Terima kasih. 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 Terima kasih.